Baik saya mulai dengan hitungan 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rosjina Dilaranti Peserta Kademi dari Universitas Muhammadiyah Metro Pada kali ini musik kita adalah dewan ini percaya Bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah Yang pertama adalah kita harus ketahui tentang Bank Sentral Bank Sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi Yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang Stabilitas sel perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan Yang kedua adalah batas pengeluaran pemerintah Bentuk ekspansi ini dari pemerintah untuk memangkas pengeluaran Dalam bentuk keuangan negara demi kemakmuran bersama Agar tidak terjadi sebuah inflasi sehingga terjadi pembungkakan belanja Untuk itu terikat pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang tata cara pelaksanaan ancaman anggaran pendapatan dan belanja Bahwa untuk dapat melaksanakan pendapatan dan belanja negara Serta penerimaan dan pengeluaran negara Yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara secara lebih profesional terbuka dan bertanggung jawab Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Yang selanjutnya adalah dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara Yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah dalam ini adalah pemerintah pusat Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah negara adalah uang yang masuk ke dalam kas negara Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara Nah dalam kali ini adalah kuasa penggunaan anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA Atau pejabat yang memperoleh kuasa dari PA Untuk melaksanakan sebagaimana kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan Satuan kerja adalah unit organisasi ini Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara atau lembaga pemerintah non-kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Dokumen adalah data-data yang tercatat atau catatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Baik tertulis di atas kertas ataupun sarang lain maupun terakal Kegiatan ini adalah bagaimana program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja Berbagai bagian dari pencapaian secara sasaran terstruktur pada suatu program Dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan pesumber daya baik yang berupa personil Kementerian keuangan menetapkan tentang batas pengelolaan pemerintah itu adalah sebuah bentuk bagaimana Kementerian keuangan menurunkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Yaitu dengan 2022 pada tahun 2022 menjadi 0,32 persen terhadap PDB Turun dari tahun ini 0,34 persen terhadap PDB Penurunan ini bersamaan dengan keputusan pemerintah membangkas target defisit anggaran pendapatan dan belanjaan negara atau APBN Periode yang sama menjadi 4,85 persen Defisit APBD yang dimaksud merupakan defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman daerah dan pinjaman daerah Demikian terdapat pada pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK no.117-PMK.07-2021 Selain mengatur batas maksimal kumulatif defisit, besar maksimal defisit APBD di semua kategori daerah juga diturunkan Sebagai mana tertuang dalam pasal 3 BRI Yang pertama adalah daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi memiliki batas maksimal defisit APBD 5,3 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun 2022 Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki batas maksimal defisit APBD 5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun 2022 Nah dalam kali ini ada sebuah kebijakan fiskal yaitu kebijakan dalam perekonomian Suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi dari perekonomian dengan menitik tekanan pada sebuah pengendalian anggaran pendapatan penerimaan Yang pertama adalah pembiayaan fungsional Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mempertimbangkan anggaran perbelanjaan pemerintah Dari berbagai macam akibat dan ditimbulkan secara tidak langsung terhadap sebuah pendapatan nasional suatu negara Dan bertujuan untuk meningkatkan volume kesempatan bagi masyarakat itu sendiri Yang kedua adalah bagaimana kebijakan fiskal surplus atau fiskal kumulatif Kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan lebih kecil daripada pendapatan Dengan kebijakan memperkecil jubah pembelanjaan maka pengeluaran anggaran dana pemerintah diharapkan jumlah pemerintah masyarakat terhadap barang dan jasa secara umum tidak meningkat Jika dilihat dari sini pemerintah atas barang dan jasa meningkat atau turun maka harga akan turun atau tidak meningkat Oleh karena itu kebijakan fiskal ataupun surplus ini biasanya digunakan pemerintah untuk mencegah terjadinya inflasi atau kenaikan Kenaikan ini adalah kenaikan harga barang yang diakibatkan jumlah uang besar melibihi jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat Yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal anggaran Kebijakan fiskal anggaran ini terkuat dalam defisit adalah kebijakan defisit yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan sebuah pembelanjaan pemerintah pengeluaran dana Nah lebih besar daripada pendapatan pemerintah penerimaan Peningkatan jumlah anggaran yang digunakan untuk pembelanjaan pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan negara Untuk itu akan menyebarkan negara tersebut mengalami kekurangan atau defisit Kebijakan anggaran defisit ini pada umumnya digunakan oleh pemerintah untuk mensiasati peningkatan pertumbuhan ekonomi negara Dengan kondisi anggaran dana negara yang defisit ini maka usaha dan ekonomi negara terdapat banyak pantangan dalam sebuah kebijakan ini Seperti pelaku harus jujur, tidak boros dan tidak korupsi dan mampu untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi Walaupun dalam hal ini kemungkinan buruk Secara teori kebijakan ekspansi ini ditemukan pada saat perekonomian dalam kondisi lesu Nah dalam kondisi investasi swasta melemah selanjutnya adalah maka pemerintah harus mengambil alih melemahnya peran swasta terhadap meningkatnya perbelanjaan Nah berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Defisit APBN dalam satu periode anggaran ini dibatasi tidak boleh melebihi 3% dari total PDB Nah selanjutnya tujuan dari batasan defisit tersebut adalah untuk menjamin agar kebijakan ekspansif dari pemerintah tetap menjamin dari APBN tetap dalam kondisi sehat dan berkesenyambungan Oleh karena itu dalam penyusunan APBN setiap tahunnya penerimaan pemerintah harus memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali di bawah batas ketentuan perundang-undangan Nah dalam kali ini dilihat dari batas maksimum komulat di pinjaman daerah yang masih menjadi kewajiban daerah sampai dengan tahun anggaran 2013 Ditetapkan sebagai 0,35% dari proyeksi PDB tersebut Pinjaman daerah dimaksud termasuk menjamin sebuah pinjaman yang diteruskan menjadi pinjaman hibah dan atau penyertaan modal kepada badan usaha milik negara itu sendiri Selanjutnya adalah batas maksimum defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal komulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2013 Dalam rangka melaksanakan amanat pimpinan pusat nomor 23 tahun 2003 tentang pengendalian jumlah komulatif defisit APBN dan APBD Serta jumlah komulatif pinjaman pemerintah daerah Oleh karena ini maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat dari pimpinan pusat nomor 58 tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah pusat nomor 30 tahun 2011 Tentang pinjaman daerah telah ditetapkan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja Oleh karena ini dan batas maksimal komulatif pinjaman daerah anggaran tahun 2013 Batas maksimal komulatif defisit APBD tahun anggaran 2013 ini ditetapkan sebesar 0,5% Dan dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dari belanja negara tahun 2013 itu Nah dilihat dari indikatif batas maksimal defisit APBD tahun 2013 ini Untuk masing-masing daerah ditetapkan sebesar 6% dari perkiraan pendapatan Nah maka dari itu dari mosi ini dicantumkan bahwasannya Memang pemerintah harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah Karena dengan adanya batas pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Ini bisa menunjang sebuah sumber daya yang ada di negara Indonesia Karena melihat dari beberapa pengeluaran yang sangat luar biasa Baik dalam bidang perekonomian, sosial, budaya, dan kepertahanan Nah ini adalah bentuk ekspansi dari pemerintah itu sendiri Bagaimana pemerintah memangkas pengeluaran dalam bentuk keuangan negara Demi memakmurkan bersama Nah dari sini tidak terjadi defisit APBD APBD yang dimaksud merupakan defisit APBD Yang tercuang dan tercantum di dalam pasal 2 ayat 2 tadi Maka dari itu kementerian keuangan memang harus memberikan Batas pengeluaran keuangan terhadap anggaran perbelanjaan ini atau APBN Sementara ini kementerian keuangan dalam hal menurunkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran Maka melihat dari penurunan dari tahun-tahun ke depan Karena melihat dari APBN ini adalah sebuah anggaran pendapatan belanja Yang selanjutnya disingkat dengan APBN untuk merencanakan keuangan Dalam pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tentunya Maka kala itu APBN ini sesuai dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Yang dimana KAS atau negara ini menyimpan uang negara ini ditentukan oleh Menteri Keuangan Selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara Untuk menampung seluruh penerimaan negara itu sendiri Dan membayar seluruh pengeluaran negara Nah terkuat dari hal ini saya pertegas lagi adalah terdapat pada anggaran pendapatan dan belanja negara Sebagaimana diatur pada pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara secara lebih profesional terbuka dan bertanggung jawab Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara itu sendiri Karena dilihat dari bank sentral disini adalah sebuah instansi moneter Yang menunjang dari bagaimana stabilitas nilai mata uang Stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan ini terjamin dan secara terstruktur Maka dari itu pemerintah memang harus membatasi pengeluaran yang ada di negara Indonesia ini Karena apa dengan adanya membatasi sebuah pengeluaran yang ada di Indonesia dengan terstruktur Bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan dan tidak menjadi sebuah inflasi Atau pembengkakan anggaran, pembengkakan dana dalam APBN itu sendiri Baik dari sini kita lihat dari mosi memang sangat jelas dan sangat harus digunakan Dan sangat setuju bahwasanya pemerintah memang harus menetapkan kewenangan ini Baik dari menetapkan batas pengeluaran uang pemerintah itu sendiri Nah untuk itu pemerintah memang jelas harus menetapkan batas maksimum dalam pengeluaran uang yang dimiliki Dalam hal APBN untuk meluarkan sebuah uang anggaran Karena ini bentuk ekspansi dalam pemerintah untuk memangkas pengeluaran Baik dalam hal ini kita lihat bagaimana pemerintah sangat berperan aktif dalam memberikan kewenangan yang sangat luar biasa bagi negara Indonesia itu sendiri Dilihat dari APBN dan dirikup dari pasal-pasal yang sudah terjadi dalam pemerintahan pusat Peraturan pemerintahan pusat tentang anggaran pendapatan belanjaan negara Untuk itu maka memang ketika Indonesia tidak dibatasi dalam anggaran pengeluaran Maka Indonesia akan mengalami inflasi yang sangat tinggi dan akan menjatuhkan negara Indonesia itu sendiri Oleh karena itu memang pemerintah harus mempertegas dan harus memberikan batas pengeluaran uang Pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri Saya sangat setuju dengan mosi pada kali ini Buasanya Dewan ini percaya bahwa bank sentral harus ditetapkan oleh batas pengeluaran uang oleh pemerintah itu sendiri Dilihat dari satu yaitu tentang bentuk ekspansi pemerintah Yang kedua adalah sehingga tidak terjadi sebuah inflasi Baik itu saja yang ingin saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh